Persija Jakarta akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke Stadion Jatidiri Markas PSIS Semarang. Pasalnya macan kemayoran tengah diruduk masalah inkonsistensi permainan yang tak pernah menang di 4 laga terakhirnya. PSIS Semarang dihadapkan dengan situasi sulit jelang duel penting melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada minggu malam. Beberapa pemain Laskar Mesa Jenar diragukan tampil karena sakit. Meski begitu jurutaktik PSIS Gilbert Agius tetap optimis dapat membawa pulang kemenangan di hadapan para pendukungnya. Sejumlah rotasi pemain pun akan dilakukan untuk menggantikan beberapa penggawa PSIS yang absen. Kebutuhan rumah juga memiliki motivasi tinggi untuk memberikan permainan maksimal demi terus bersaing di papan atas kelas men. Sementara di kubur lawan Persija Jakarta harus kehilangan pemain andalannya yang juga pemain andalan timnas Indonesia Rizky Rido. akibat hukuman Kartu Merah. Sebagai pengganti, Thomas Doll telah menyiapkan Hansa Muyama atau Akbar Arjun Shah untuk mengisi pos pertahanan. Meski secara peringkat posisi Persija saat ini jauh di bawah PSIS, namun Macan Kemayoran memiliki catatan positif tersendiri saat berjumpa tim asal Semarang tersebut. Dari statistik 14 pertemuan terakhir kedua tim, Macan Kemayoran unggul cukup telak dengan delapan kemenangan, tiga kali imbang dan hanya tiga kali menelan kekelahan. Torehan positif ini yang akan coba dilanjutkan Persija untuk membawa pulang tiga poin dari jati diri. Agus Hermantom laporkan dari Semarang, Jawa Tengah.